Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi untuk mas bro semuanya Jumpa lagi ya kemarin kita mas bro Hari ini tepat di usia 9 HST mas bro Hari Sabtu ya, hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 mas bro Alhamdulillah mas bro dari semalam hingga satu harian ini terjadi hujan mas bro Dan jadwal pemumpukan yang ketiga hari ini ya mas bro Karena kita intervalnya tiga hari sekali Dari tiga, enam, sembilan Kita akan melakukan pupuk susulan ya Namun pupuk susulan yang ketiga ini Maka saya komposisinya saya tidak lakukan secara kocer ya mas bro Karena terjadi hujan Nah pupuknya apa dan bagaimana triknya kita akan bahas di jumpa kita kali ini Namun seperti biasa ya mas bro Untuk mas bro yang baru saja bertemu Dan yang baru saja bergabung menemukan channel Eva Jaluk08 ini Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya mas bro Supaya tidak ketinggalan update-update perawatan selanjutnya Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atau support dan tungguannya Seselah berdoa sesulit dan serumit apapun musim tanam kita Di air musim finish dengan manis Ketemu harga yang mahal ya mas bro Amin Seperti ini ya mas bro penampakan ST58 kita di 9HST ya Pertumbuhannya kurang begitu istimewa ya mas bro Tapi alhamdulillah Hari ini sudah turun hujan mas bro Maka jadwal pemumpukan yang ketiga ini Yang sayogianya saya harus lakukan di sore hari Karena satu harian ini hujan mas bro Maka ini ada sedikit terang ya walaupun masih grimis-grimis Maka target jadwal pemumpukan yang ketiga saya lakukan mas bro Cuma metodenya saya rubah ya mas bro Jika yang kemarin-kemarin saya melakukan pemumpukannya secara kocor ya mas bro Disuntik Kalau suntik itu hemat mas bro Di masa vegetatif ini Karena ini sudah jadwalnya untuk pemumpukan Sesuai dengan apa yang saya rencanakan Maka metode pupuk yang akan saya berikan hari ini saya rubah mas bro ya Dari yang biasanya saya kocorkan Maka saya harus lakukan dengan metode kering Pupuknya ini saja mas bro yang saya berikan Hari ini full mutiara 16 saja ya Atau Yara Mila Unik Dan ukurannya masih ukuran yang lama itu ya mas bro Jika mas bro simak yang dulu ya Saya menggunakan dari pipa kabel ya Saya potong miring Dan ukurannya satu lubang saya berikan ini Cuma untuk komposisi pupuknya Karena hari ini di luar dugaan ya mas bro Untuk pengaduan karate boron atau Yara Lipa Nitra Bor Habis mas bro Untuk stok itu Maka saya putuskan untuk karate boron atau Yara Lipa Nitra Bor Nanti saya akan susulkan saja Jadi pupuk susulan yang ketiga hari ini Saya hanya full Dengan mempergunakan mutiara 16 atau Yara Mila Unik Dengan dosisnya setiap satu lubang tanamnya ya Satu ukuran ini mas bro Kalau diukurkannya ya kurang lebihnya 5 gram mas bro Taruh saja di sini ya mas bro Seperti itu Jangan mepet di batang ya mas bro Usahakan agak jauh dikit dari batang Yang paling rekomendasi itu langsung ditutup mas bro Langsung ditutup ya Jadi nanti kalau hujan Dia tidak merecik ke batang Jadi aman ya mas bro Namun kalau tidak sempat Mempuk karena waktunya sudah mepet sore seperti ini mas bro Yang penting agak jauh saja ya Dari batang Jadi saya contohkan sekali lagi ya mas bro Ukurannya pakai ini saja kalau saya Kalau mas bro mau ukuran gram-graman Perpokoknya ini jatuhnya ini nanti Kalau masih di pupuk susulan yang kedua Yang ketiga itu 5 plus 2 ya mas bro Yang 5 gramnya itu mutiara 16 atau Yara Mila Unik Dan yang 2 gramnya Yaitu karate boron atau Yara Liva Nitra Bor Itu kalau menurut standarisasinya ya mas bro Tapi kalau pupuknya sedikit ya mas bro Tidak banyak yang penting dikasih saja ya Rutin ya mas bro Kalau pupuknya sedikit ya rutin saja per 2 hari sekali Karena hari ini jadwal pemupukan saya ya Saya rencanakan itu per 3 hari ya mas bro Dari 3, 6, dan 9 saya rutin akan melakukan pupuk susulan Maka hari ini saya putuskan untuk pupuk susulannya saya lakukan kering saja ya Karena hari ini juga hujan mas bro Seharian ya Maka besoknya saya juga akan melakukan pengompresan ya Pengompresan yang saya lakukan ini fokus saya ini Karena hari ini juga saya lihat banyak masuk ya Karena hujan malam mas bro Maka ulat pun masuk mas bro Saya lihat ada beberapa tanaman ya Yang daunnya kerepes-kerepes mas bro Nah ini mas bro Saya lihat ada lubang-lubang kecil ya Ini sudah otomatis ini Hama ulat mas bro yang masuk ini ya Maka saya kejar untuk pemupukan hari ini Saya selesaikan langsung saya susul ya mas bro Saya kompres Serangan hama ulat ini dengan menyemprotkan Pestisida ya Ya tentunya obat ulat Untuk obat ulat yang saya masukkan hari ini Saya mempergunakan meredagang Prevaton ya mas bro Dosisnya satu tutupnya Atau kurang lebihnya ya 15 mili Kemudian saya campurkan dengan mempergunakan Asam aminonya saya mempergunakan salmar andalan Dan juga perkat ya mas bro Karena ini cuacanya juga masih gerimis Jadi selesai saya memupuk ini tadi Saya langsung kejar dengan melakukan Penyemprotan pesticida ya mas bro Untuk menanggulangin Ini serangan hama ulat ya Ini hujan semalaman mas bro Jadi dia saya lihat masuk ya Sudah makan dia Sebelum merebak lebih luas lagi mas bro Maka kita harus gerat tangan ya mas bro Dan jadwal pemupukan tetap jalan ya Jadwal pemupukannya tetap jalan Dengan dosisnya Ya ini tadi ya mas bro Dosisnya Saya pergunakan Dari pipa kabel Saya potong miring ya Atau kalau mas bro nya Mau pakai ukuran ya Kurang lebihnya Seper satu lubang tanam itu 5 gram saja Untuk karate boron ini Nanti disusul kocor aja ya mas bro Di berikutnya tidak apa-apa Kalau ada yang sepan langsung diaduk mas bro 5 plus 2 Jadi per seribu batangnya itu 7 kilo ya mas bro Kurang lebihnya seperti itu Itu untuk standarisasinya Dan untuk jarak pemupukannya Jarak pemupukannya Jangan terlalu mepet dengan batang ya mas bro Usrakan ada jarak seperti ini Kalau mas bro nya Tidak langsung tutup ya Tapi kalau langsung tutup Agak dekat tidak apa-apa Yang penting aman ya mas bro Kalau kira-kira nanti ada air Hujan Kalau malam ini hujan Dia jangan sampai nempel ke batang ini Kalau nempel ke batang ini mas bro Biasanya Dia itu akan lanas mas bro Jadi sayang mas bro ya Tanaman yang sudah Tumbuh seperti ini Diupayakan ya Untuk maksimalisasi Pemberian pupuknya juga Jaraknya harus tepat Sasaran Untuk menanggulangi Serangan hama ulat tadi mas bro Ini ya Obat ulat yang saya pergunakan Ini merek dagangnya Prevaton mas bro Ini saya pergunakan Satu tutupnya saja Kemudian salmar andalan ini Saya pergunakan dosisnya 15 mili Kemudian kalau Untuk perkatnya mas bro Karena ditakutkan malam ini Turun hujan kembali Maka perkatnya ini Saya pergunakan Satu tutup ini saja ya Atau 10 mili 8 hingga 10 mili Seperti itu mas bro Kemudian Untuk satu tangki 16 liter ini mas bro ya Dikompreskan rata saja ya mas bro Ke seluruh bagian tanaman Jadi itu saja ya mas bro Kiat-kiat Perawatan yang kita berikan Di 9 AST ini Fokus kita utama Sebenarnya Rencana awalnya Tadi itu Memberikan pupuk susulan yang ketiga Karena kita lihat Tanaman kita itu Ada indikasi Sudah masuk ulat ya Maka kita harus cepat-cepat ya mas bro Penanggulanginya juga Sembari kita memberikan pupuk kering Yang jadwalnya hari ini Harusnya Pupuknya itu Kita suntikan secara basah Namun cuaca Karena hujan Mas bro Alhamdulillah Maka Metode pupukannya Kita ganti Dengan menggunakan Metode keringan saja Jadi untuk masalah Pemberian aplikasi pupuk itu Sesuai Alam Di keadaan di lingkungan kita Jangan terlalu monoton Harus basah Terus Atau harus kering Terus Kita kondisional saja Dengan keadaan alam Pada saat kita berbudidaya Kalau penjadwalannya Bisa kita jadwalkan Mas bro Tapi kalau aplikasinya Sesuai dengan alam itu saja Jadi fokus kita Sudah selesai Mas bro Untuk tutorial Perawatan semangka Di 9 AST ini Pemberikan pupuk Dengan dosisnya 5 plus 2 Yang paling komplit Yang paling bagus itu Kalau di masa vegetatif Di pupuk susulan yang kedua Atau yang ketiga Ini adalah 5 plus 2 Yang mana 5 gramnya Itu adalah Mutiara 16 Atau Yara Mila Unik Kemudian 2 gramnya Itu Karateboron Atau Yara Livan Nitrabor Itu kalau Menurut standarisasinya Saja ya mas bro Yang insya Allah Hasilnya itu ya Tidak akan mengkhianati Kualitas pupuk Yang kita berikan Dan untuk perawatan ulat Kita masuk ini saja Untuk pesticidanya Merek dagangnya Saya pakai Prevaton Ini sisa beberapa musim Yang lalu mas bro Kemudian Salmar Andalan Ini dari SAS Ini asam amino Andalan saya Kemudian Yang ini Speeder Top speed Top speed plus Ini Perkat ya mas bro Kalau perkatnya Bebas Merek dagang apa saja Itu saja ya mas bro Jumpa kita Di perawatan 9 AST ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya tidak kenalan Update perawatan berikutnya Pokoknya selalu jaga mood ya mas bro Tetap semangat Salam tani Salam ijuruyuruyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah fan Terima kasih telah menonton Selamat menonton osos